Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Kamila Saya dari kelas 5 Aljabar Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Selamat menyaksikan Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yaqub dan juga istrinya yang bernama Rahil Nabi Yusuf adalah anak ketujuh dari dua belas bersaudara Sejak kecil ia sudah ditinggal meninggal oleh ibunya Pada suatu malam, Nabi Yusuf sempat bermimpi Bahwa ada sebelas bintang, bulan dan juga matahari yang sedang bersujud di hadapannya Pantas ia pun menceritakan itu kepada ayahnya Lalu Nabi Yaqub berkata Janganlah engkau menceritakan ini kepada saudara-saudaramu Karena aku khawatir jika mereka akan melukai mu Ujar Nabi Yaqub Karena Nabi Yaqub tahu saudara-saudara Nabi Yusuf sangat membenci Nabi Yusuf Mereka iri karena Nabi Yusuf selalu disayang dan juga memiliki paras yang tampan Pada suatu hari Nabi Yusuf Mereka akan melakukan baju yang melumuran darah Mereka punya budak di salah satu rumah pejabat yaitu Kitfir Pada kala itu Nabi Yusuf dianggap sangat membantu Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat kerajaan Pada suatu hari Nabi Yusuf menerima tamu Tamu-tamu itu meminta menggantikan gandang dengan harta benda Dan ternyata tamu-tamu itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf Yang pernah mencelakai Nabi Yusuf Namun Nabi Yusuf tidak pernah menyimpan dendam Apalagi rasa benci Ia malah memaafkan sebelum mereka meminta maaf Akhirnya mereka pun berkumpul kembali dan hidup bahagia selamanya Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf Adalah kita harus sabar Kita harus memaafkan segala kesalahan yang telah diperlakukan Kita tidak boleh merendahkan orang lain Karena kita tidak tahu ke depannya orang itu akan seperti apa Mungkin sekian al-kisah dari saya Maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang mengenangkan Saya izin menutupnya dengan pantun Ada itik jalannya gemulai Eh tiba-tiba disergap oleh Boya Rawat Berpuasa jangan letih dan lumlay Mari kita semangat meraih taqwa Selamat menunaikan ibadah berpuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!